Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester Is Blue Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengandalkan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba! City Till We Die Barcelona evaluasi kemungkinan tanda tangan di bintang Man City Klub Camp Nou sedang menjalani perombakan besar-besaran di musim panas dari skuad mereka Ketika Lionel Messi dan rekan-rekan setimnya ingin menantang trofi terbesar Spanyol dan Eropa musim depan Setelah gagal memberikan tantangan serius selama kampanye musim ini Barcelona telah tanda tangan di kontrak Sergio Aguero dan Eric Garcia dari Manchester City bulan ini Setelah berakhirnya kontrak masing-masing di Stadion Etihad Dan sekarang tampaknya serangan mereka terhadap tim Liga Primer belum berhenti Menyusul laporan ketertarikan pada Emery Laporte Ada pemahaman dari laporan di Spanyol bahwa Blaugrana dapat mengalihkan perhatian mereka ke dua bintang Manchester City lainnya Menurut sebuah laporan dari Spanyol Hubungan baik antara Barcelona dan Manchester City dapat membuka pintu pada dua pemain yang bisa mengingat keadaan menarik untuk mereka Termasuk Gabriel Jesus dan Ilkay Gundogan Mengenai topik gelandang Jerman dan setelah PSG Tampaknya Giorgio Nalda menggoda dengan tawaran yang tidak dapat dicapai Barcelona Alternatif sudah dievaluasi Menurut sport, Ilkay Gundogan menjadi salah satu dari mereka Ada pun Gabriel Jesus Sangat sedikit main depan Selain niat klub La Liga untuk mengontrak pemain saat dia berada di Palmyras Namun kesempatan ini ditolak karena keuangan yang terlibat Dan pemain kemudian bergabung dengan Manchester City Sementara kemungkinan penjualan Ilkay Gundogan tampaknya sangat tidak mungkin Mengingat pentingnya perannya di Manchester City set-up musim lalu Negosiasi untuk Gabriel Jesus mungkin lebih layak Karena keinginan klub untuk tanda tangan di kontrak striker Dilihan pertamanya baru musim panas ini Namun dengan itu dikatakan Keuangan yang pasti akan diminta oleh pejabat Manchester City Mungkin terlalu banyak untuk Barcelona Mengingat iklim keuangan klub La Liga saat ini Dan fokus mereka pada agen bebas Serta peluang besar yang baik selama beberapa bulan ke depan Kalau mau Erling Haaland Siapkan dana 3,4 triliun Borussia Dortmund semakin memperlihatkan sikap tak mau kehilangan Erling Braut Haaland Mereka memberi bandrol yang sangat tinggi Yang berpotensi membuat klub lain mundur Striker asel Norwega tersebut bersinar bersama Dortmund Klub lepapan atas Eropa mulai memasang radar agar bisa membajaknya Dortmund menyadari potensi besar kehilangan Haaland Karena itulah Manajemen memasang bandrol mencapai 200 juta euro Atau setara dengan 3,4 triliun Tujuannya amat sangat jelas Membuat tim-tim yang mengincar Erling Haaland supaya mundur Dengan begitu Mereka bisa mengandalkan Haaland untuk musim depan Mengutip Mirror Klub yang menaruh minat kepada Haaland tidaklah sedikit Manchester United sempat digadang-gadang Menjadi tim yang paling ngotot sejak dia masih bermain untuk Red Bull Salzburg Tapi kemudian sang pemain memilih Dortmund Lalu ada Manchester City yang menginginkannya Seiring waktu Kemudian Dortmund menaikkan bandrol Haaland Karena di waktu bersamaan Tim beraksasa La Liga Real Madrid juga dikabarkan bernafsu untuk mendapatkan Haaland Ada dua tim besar dan kemampuan finansialnya bagus Tentu saja Dortmund waspada Mereka enggan begitu saja kehilangan striker andalan Kontrak sampah main bersama Dortmund masih sampai Juni 2024 Di masa yang masih panjang Dortmund mau dia tetap ada dalam tim Haaland menjadi mesin gol Dortmund Dalam 41 pertandingan di semua kompetisi Dia menyelembangkan 41 gol dan 12 asis Manchester City mengalokasikan 60 juta euro untuk peneratanganan Nuno Mendes Sudah diketahui bahwa The Sky Blues punya masalah pada backkiri sepanjang masa Pep Guardiola di klub Bos katalan itu bahkan menggunakan geladang tengah yang menjadi backkiri Yakni Oleksandr Zysenko Dalam kekalahan terakhir Manchester City di final Liga Champions dari Chelsea Backkiri yang sekarang naik down Nuno Mendes tampaknya menjadi target utama klub di posisi tersebut Meskipun berisi ke media Inggris menunjukkan sebaliknya Angka 60 juta euro diperkirakan akan meningkat Menjadi jumlah yang diperlukan untuk membuat transfer terjadi musim panas ini Namun langkah apapun harus terjadi setelah kejuaraan Eropa 2020 yang tertunda Nuno Mendes diperkirakan akan memainikan peran penting dalam upaya Portugal untuk mempertahankan mahkota mereka Penampilan elektrik Nuno Mendes untuk sporting Lisbon musim ini berarti sekarang ada sejumlah klub top Eropa yang memburu tanda tangannya Namun laporan Abola mengklaim bahwa Manchester City memang memiliki sedikit keunggulan dalam bernegosiasi di depan pesaing mereka Man City punya apa yang digabarkan sebagai protokol mapan antara mereka dan sporting Lisbon Yang melihat para pemain pergi ke arah yang berlawanan Dan akan berharap menggunakan hubungan itu untuk keuntungan mereka Kontrak baik hingga 2025 Tapi punya klausul rilis 70 juta euro yang akan menjadikannya penjualan terbesar klub Dan klausulnya dipahami sebagai biaya yang dipegang oleh petinggi Lisbon untuk musim panas ini Legendal Liverpool mengakui Man City adalah favorit untuk mengamankan transfer Harry Kane Harry Kane dikatakan akan pergi dari Tottenham Hotspur musim panas ini Dan bahkan memberikan petunjuk besar bahwa City bisa menjadi tujuan pilihannya pada bulan Mei Klub sedang mencari pengganti Sergio Aguero Dan penandatangan Kane akan dilihat sebagai dorongan besar bagi peluang mereka Untuk melanjutkan dominasi domestik mereka Dan dapat membantu mereka melakukan lebih jauh di Liga Champions Sebagai kepemilikan spurs yang paling berharga Kane jelas akan dikenakan biaya Bahwa City akan bersedia memenuhi pemerintahan itu Dan jika demikian mereka akan mendorong diri mereka lebih jauh di depan penantang gelar mereka Tidak ada yang terkejut jika Kane bergabung dengan City Tulisnya di Sunday World Jika kesempatan itu berhasil Itu akan membawa City Clever yang berbeda dan mendorong mereka menjauh dari jangkauan Liverpool Aldridge berpikir bahwa uang yang ditambahkan ke Kiti Transfer City untuk mencapai final Liga Champions Berarti bahwa penandatangan Kane adalah Kemungkinan yang realistis Dan bahwa Chelsea juga dapat memperkuat dengan mengejar striker Borussia Dortmund Dan Erling Haaland Dia merasa jika kedua klub membuat pernyataan transfer besar Seperti mengontra Kane dan Haaland masing-masing Maka Liga lainnya akan tertinggal Dia menambahkan Dengan krisis Covid-19 Yang membuat klub-klub didanai dengan cara konvensional berdebut Untuk menutupi kerugian finansial mereka Jelasin dan City punya peluang besar Untuk menggunakan aliran pendapatan alternatif Untuk maju dari pengejaran Main City targetkan langkah kejutan untuk back kiri baru Manchester City dilaporkan menargetkan langkah mengejutkan Untuk back kiri Fulham yang baru-baru ini Terdegradasi Anthony Robinson selama jendela transfer musim panas Robinson adalah salah satu dari sedikit cahaya yang bersinar Untuk tim Scott Parker selama kampanye yang relatif mengecawakan di papan atas Kampanye yang membuat tim London itu kembali ke championship Menjelang musim depan Guardiola dan Manchester City tampaknya Sangat membutuhkan perhatian dan fokus pada posisi back kiri Di stadion Etihad Pemain internasional AS itu mungkin muncul sebagai peluang besar Yang sempurna untuk dimanfaatkan oleh pejabat klub Melansir tersan Manchester City sedang menyiapkan langkah mengejutkan Untuk Anthony Robinson selama jendela transfer musim panas mendatang Robinson diidentifikasikan sebagai pemain penutup untuk pasukannya Backside menunjukkan kesempat gunaan pemain Sebagaimana dibuktikan selama waktunya di Fulham sejauh ini Dimana dia telah menunjukkan kemampuannya untuk bermain sebagai backside up Dalam hal kesepakatan keuangan Dilaporkan bahwa Manchester City harus membayar sebesar 10 juta euro Untuk mendatangkan Anthony Robinson Tapi tidak mengherankan Mengingat jumlah yang ada di klub Etihad Sesuai dengan rencana anggaran mereka Sementara Man City diketahui telah berada di pasar untuk back kiri baru Selama beberapa bulan sekarang Tidak ada target nyata yang menunjukkan tanda-tanda semakin dekat ke Etihad Terima kasih telah menonton!